Halo guys Kali ini saya mau kasih tips buat Yang baru belajar atau yang belum paham Tentang gimana sih Rotting efek gitar stormbox Jadi gimana cara menyusunnya Urutan yang mana aja Supaya jadi soundnya bagus Ini saya punya overdrive Buatan lokal Lalu ada Distorsi Buatan RPM Produknya RPM Terus ada delay produknya NUX Timecore Ada noise gap Buatan RS efek Nah itu saya Satu lagi ada kabinet simulator RS efek juga Ini buatan saya juga Nah ini project buat Custom saya Oke terus pantengin Jangan kemana-mana Nah selanjutnya Kita butuh pelat-pelat ini Ada jumper Buat Yang mungkin efek satu ke efek yang lainnya Pada 1, 2, 3, 4 Sama Kabel DC chain atau kabel konektor To adapter or power supply Nah Efek yang pertama kita akan gabungin itu Distorsi Distorsi Overdrive ke distorsi Jadi urutannya nanti overdrive Distorsi Overdrive Distorsi Noise gate Kabinet simulator Baru ke delay Oke Ini Ini input Ini output Nah kita sambungin tuh Masuk Ke input Distorsi Jadi Out Ke In Nah ini kan karena efek urutan yang pertama ini Untuk input dari gitar Kita masukin begini Nah sama kita tempel di pedal boardnya Nah abis itu baru noise gate Sama sambungin juga Dari out ke in Berarti ini out distorsi ke input noise gate Efek ini sangat simple ya Jadi gak makan tempat Sama Terus abis noise gate ke kabinet simulator Sama Out noise gate ke in kabinet simulator Dari outcome manage motor ke input delay Nah delay terakhir karena dia efek yang ada time nya Jadi bagusnya di taro di akhir Kalau nanti ada corus Ini Corus ini tempatnya sebelum delay Setelah kabinet simulator ini Kalau nanti ada corusnya gitu Karena ini gak ada Berarti kita langsung ke Delay Out kabinet simulator ke input delay Nah kita susun biar rapih aja Jangan dia akan merantakan gitu Sudah tersusun begini Kita langsung pasang DC chain Ini kabel ke adapter Pasang di input DC chain nya Input DC power Sekarang kita udah ada jack ke ampli nya Terus dimana Nah ini kan ada out Karena ini efek terakhir Ini ada out langsung terhubung ke Jack ke ampli Kita colokin aja Set Nah Socket yang ini Efek pertama Overdrive itu Ke gitar Berarti dia input Nah ini ada jack nya Kita colokin Nah sekarang overall Berarti susunannya Dari overdrive ke distorsi Distorsi ke Noise gate Noise gate kabinet simulator Kabinet simulator delay Ke ampli gitu Berarti gitar overdrive Distorsi Noise gate kabinet simulator Delay Ampli Nah ini ada kabel Ada kabel buat Power DC 9V Kita langsung hubungin Terus kita cek nyala gak Ih nyala pemirsa Cet 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 Aman semua Kita ambil gitarnya Ini ada gitarnya Kita buka amplinya Nyal Tinggal kita setting Pertama saya Mau ambil clean nya Dulu kita bagusin dulu Clean Pakai kabinet simulator nya Dengan lain Oke overdrive Kita buka Kita buka Kita buka Nah saya harus buat ke trance nya Ini Tapi lain Santra kiel Sementara overdrive Jangan ada yang terlalu gede Nah ini aman Kita ke distorsi nya Terlalu gede Kita atur sepas mungkin Biar Gliatkan enak Nah itu kena noise tuh Apalagi kalau kita gabungin overdrive sama Distorsi Kita fungsi noise gate nya TAK Kita atur knob sensitivity nya Sepas mungkin Nggak ada noise nya Ini fungsi dari noise gate nya Baru terakhir delay Belum ada Saya demen pake analog Kita buka timenya Mix Debit nya Ke gedean kebanyakan Ke gedean kebanyakan Tanya kurang Plan sih Nah Benda yang gini lah Dan selamat menikmati selamat menikmati